Nah, yang tidak tidak didapat dihadirkan yang tersangkanya ini bukan karena kelalaian-kelalaian dari aparat penyidik Melalui karena sesuatu yang bersumber dari tersangkanya Maka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah SWT senantiasa menyertai kita Amin Kembali lagi kita menyoal pilkada kota Palopo Lagi-lagi dengan topik soal dugaan tindak pidana penggunaan ijasa paket C palsu Yang menyeret salah seorang calon wali kota Palopo Yang dengan segala hormat saya harus menyebut nama Bapak Trisal Tahir Seperti di short yang lalu Saya telah menginformasikan kepada subscriber dan viewer Jasopos Bahwa yang bersangkutan tengah dicari oleh aparat kepolisian resor kota Palopo Atau mungkin gak kumdu Yang mencari beliau di kota Makassar dan Jakarta Tadi berseliwaran berita di halayak kota Palopo Rekaman suara ketua Bawaslum Yang mengatakan bahwa persoalan ini sudah daluarsa Karena Bapak Trisal Tahir tidak ditemukan oleh para pencarinya Ada hal yang menurut hemat saya tidak tepat untuk disebut dengan daluarsa Karena yang belum terpenuhi adalah soal prosedur Daluarsa atau tidak daluarsa itu berkaitan dengan kaida Kaida yang diduga terlanggar Dan karena sudah ditetapkan oleh Gakumdu Untuk diteruskan ke kepolisian Maka kaidanya sudah bukan daluarsa Bukan kaida yang daluarsa Dan menurut hemat saya Kalau soal prosedur Aparat kepolisian resor kota Palopo Tidak boleh berdali bahwa Ini daluarsa Ya memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui Ada tahapan waktu Dan hari ini Tenggak waktu yang terakhir Tetapi kan Menghadirkan tersangkanya merupakan puntutan dari P21 tahap kedua KUHAB setahu saya memang mewajibkan penyidi Untuk mengantar ke penuntut umum Tersangkanya dan barang bukti Nah syarat itu yang diatur dalam KUHAB belum terpenuhi Tetapi apakah daluarsa? Tidak daluarsa Sekali lagi ini bukan soal kaida Soal prosedur Ada prosedur yang belum bisa dipenuhi Tetapi kan Mestinya juga Harus ada kebijakan Harus ada kearifan kita melalui prosedur ini Nah Yang tidak Tidak didapat dihadirkan Tersangkanya ini Bukan karena Kelalaian Kelalaian dari aparat penyidi Melalui karena Sesuatu yang bersumber dari Tersangkanya Maka Mestinya Mestinya Penyidi kepolisian Tetap mengajukan Mengajukan P21 tahap keduanya Kejaksaan Tanpa Dengan Dengan alat-alat bukti yang ada Tanpa kehadiran Tersangkanya Dengan Paling tidak Membuat berita acara Tentang Tentang Alasan-alasan Yang Yang menyebabkan Para penyidi Para penyidi Kepolisian Resol kota Palopo Tidak dapat menghadirkan Tersangkanya Demikian pura juga Kejaksaan Kejaksaan Negeri Palopo Salah kepenuntut Umum Nantinya Tetap saja Hadirkan Di Persidangan Persoalan Kemudian Apakah Hal-hal Yang tidak Terpulis Secara Prosedural Itu dapat Membatalkan Penuntutan Semua Akan diserahkan Pada Kearifan Dari Majelis Hakim Dalam memutuskan Perkara Nah Bahkan Yang bersantunan Tidak hadir Bukan menjadi soal Tersangkanya Atau terdakwanya Tidak hadir Dalam 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 Persidangan Tidak menjadi soal Karena Praktik Hukum pidana Juga mengenal Hal seperti itu Mengenal Apa yang kita sebut Dengan sidang In absentia Tetapi ini Hanya dikenal Di dalam Tindak pidana Korupsi Tetapi Hal ini Dapat saja Hemat kami Dapat saja Ditempuh Mengingat Ketidak Terpenuhan Aspek Aspek Prosedural Formal Bukan karena Kelalaian dari Aparat penyidik Dan penuntut umum Jadi sekali lagi Keliru Pernyataan Ketua Bawasulu Ibu Ibu Hayrana Yang menganggap Ini sudah Daluarsa Tidak ada Daluarsanya Karena Kaidanya sudah Jelas Sudah Sudah Selesai Yang dimaksud Daluarsa adalah Soal Kaida Prosedur penuntutan Tidak mengenal Daluarsa Prosedural Prosedural Formal Tidak dapat Dipenuhi Bukan karena Kelalaian Atau bukan karena Kehendak Penyidik Dan penuntut umum Kritikan saya Buat ketua Bawasulu adalah Dia membuatkan Satu Pernyataan Pernyataan Yang hanya Layak Dilakukan oleh Penyidik Bukan Bawasulu Dan Gakumdu Kendatipun Gakumdu itu Organ-organnya Adalah Bersumber dari Dari Aparat Kepolisian Resor Kota Palopo Tentunya Tetapi Fungsi Gakumdu Di sini adalah Hanya Sebatas Menilai Sebuah fenomena Apakah Mengandung Unsur pidana Atau tidak Dan ketika Mengandung Unsur pidana Dia mengumpulkan Bukti Untuk Kemudian Diteruskan Ke Penyidik Jadi Untuk Menghadirkan Tersangkanya Itu sebenarnya Adalah Menjadi Wewenang Penyidik Kepolisian Hanya saja Wajib ditopang Sepenuhnya Oleh Bawasulu Demikian dari kami Mohon maaf Atas segala Kekurangan yang Terdapat di dalamnya Baik Menyangkut Substansi Mampun Sajian Dari Video ini Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kita pada Salama Selamat